Upacara pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2020-2025 Jakarta, Jumat 8 Januari 2021 dimulai. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jumat 8 Januari 2021 Pasangan pertama hari Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Inilah bergabung Inilah bergabung Pasangan Dayan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu mengangkat dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional dari kalangan pemangku kepentingan periode 2020-2025 masing-masing atas nama 1. Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono MNIPU 2. Dr. Insinyur Musri MT 3. Insinyur Satya Widya Yudha MSC 4. Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSC 5. Insinyur Daryatmo Mardianto 6. Dr. Insinyur Eri Purnomohadi MM 7. Dr. Insinyur Asnatio Lasman 8. Dr. H. C. Yusrakan SH 2. Dan seterusnya 3. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Penyerahan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara simbolis ditandai dengan mengangkat naskah Keputusan Presiden kami silakan kami silakan mengangkat naskah mohon untuk meletakkan kembali naskah pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mohon rohaniwan mendampingi pejabat yang akan dilantik sebelum saya mengambil sumpah saya ingin bertanya apakah sodara bersedia diambil sumpah menurut agama sodara selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan sodara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esar karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlahan dan kejujuran selanjutnya ikuti lafal sumpah ini demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya pada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah dengan demikian saya Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral telah melantik dan mengukuhkan Saudara sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode tahun 2020-2025 Mohon Rokhaniwan kembali ke tempat penanda tanganan berita acara pelantikan secara simbolis mohon ke depan Bapak Daryatmo Mardianto bertindak sebagai saksi Sekretaris Jenderal Den dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mohon ke depan Bapak Joko Siswanto dan Bapak Ego Syarial Kami silakan para APKDN untuk menandatangani berita acara secara serentak terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan Terima kasih. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Sambutan Menteri Perhubungan RI Nahadir secara virtual, Sambutan Menteri Risa Teknologi, Menteri Unkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pimpinan Ketua Komisi 7 DPR RI, Anggota Dewan Energi Nasional, Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025, Para Pimpinan Kementerian SDM SKK Migas BPMA, Para Staff Khusus Tenaga Ahli Menteri, Kepala dan Anggota Komisi BPM Migas, Panitia Penyaringan APKDEN, Direktur Utama BMN Sektor SDM, Penasihat dan Ketua Dharma Wahita Persatuan Kementerian SDM, Ketua Asosiasi Profesi Besera Jajaran Rohaniwan dan Hadirin Undangan yang Berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat hadir pada pelantikan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2020-2025 yang dilakukan secara fisik maupun virtual. Para hadirin yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135V tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 telah mengangkat 8 orang anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2020-2025. Sebagai tindak lanjut keputusan Presiden tersebut, pada hari ini saya selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional baru saja melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2020-2025. Saya ucapkan selamat dengan harapan saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pengangkatan ini sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang energi. Bahwa anggota Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan terdiri dari dua orang dari kalangan akademisi, dua orang dari kalangan industri, satu orang dari kalangan teknologi, satu orang dari kalangan lingkungan hidup, dan dua orang dari kalangan konsumen. Masa jabatan anggota Dewan Energi Nasional adalah selama lima tahun. Undang-undang ini mengamanatkan tugas anggota Dewan Energi Nasional, yaitu merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah krisis dan darurat energi, serta melakukan pengawasan kebijakan energi yang bersifat buntas sektoral. Saudara-saudara yang saya hormati, ke depan kita dihadapkan banyak tantangan, terutama adanya peningkatan permintaan energi, namun dengan kapasitas pasokan energi terbatas, yaitu antara lain produksi minyak turun, sedangkan import fruit dan BBM jenis gasolin meningkat. LPG masih import, ekspor batu barat tertekan, serta infrastruktur gas dan listrik belum terintegrasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita sedang menyusun beberapa strategi, antara lain, meningkatkan produksi fruit dengan target 1 juta barrel oil per day tahun 2030, meningkatkan kapasitas kilang BBM, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, mempercepat pemanfaatan pembangkit energi baru terbarukan, meningkatkan pembangunan jaringan gas, mendorong pemanfaatan kompor listrik, mengembangkan produksi dimetil ether, metano, pupuk, dan larisin gas, membangun transmisi gas dan LNG receiving terminal, membangun transmisi dan distribusi listrik, mud grid, pembangkit off grid, dan membangun PLTN secara kecil. Saya berharap kepada anggota DEN dari pemangku kepentingan periode 2020-2025 yang baru dilantik ini dapat membantu mengakselerasikan kebijakan program pemerintah di bidang energi sesuai bidang dan pengalaman masing-masing, sehingga semua pihak dapat mewujudkan dan melaksanakan program strategis serta dapat segera mengimplementasikannya dengan baik. Program-program tersebut sekaligus dapat digunakan untuk melakukan review dan evaluasi rencana umum energi nasional karena adanya perubahan indikator baik energi maupun ekonomi terutama setelah adanya pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang saya hormati, saya selaku ketua dalam proses penyaringan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2020-2025 mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI dan seluruh anggota panitia penyaringan yang telah melaksanakan proses penyaringan ini dengan baik. Akhirnya, saya mengajak hadirin sekalian memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita selalu diberikan kesehatan terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini sehingga kita dapat merasakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin mari kita berdoa doakan kami pimpin secara agama Islam untuk itu bagi yang beragama lain kami persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan yuafin amahu wa yukafi masjidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yambagili jalalu wajikal karim wadhim sultanik Allahumma salli wa sallim ala syaidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma a'ina ala jikrika wa syukrika wa husni'u ibadatik Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dengan segala kerenan hati berkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat rahmat dan karuniamu yang telah engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara dan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Energi Nasional pemangku kepentingan periode 2020-2025 di lingkungan Dewan Energi Nasional Kementerian SDM dengan penuh hikmat untuk itu Ya Allah kami mohon kepadamu kiranya acara ini selalu berada dalam naungan taufik dan ridomu Ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dalam rangka mengemban amanah ini agar kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya oleh karena itu Ya Allah kami mohon dengan tulus setulus jiwa dan raga kami dan penuh harap dihadapanmu agar engkau selalu memenuntun dan membimbing kami atas ridomu Ya Allah Tuhan yang maha kuasa engkau lah zat yang memiliki kekuasaan berikanlah kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan dan melaksanakan amanah ini dengan hidayah dan bimbinganmu Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan berbagai musibah mantapkan tekat kami untuk membangun negara dan bangsa kami jadikanlah bangsa kami yang aman dilandasi keimanan bertakwa berakhlak mulia sehingga menjadi negara baltatun tayubatun warupun wafur Ya Allah Tuhan yang maha pengampun ampunilah dosa dan kesalahan kami dosa para orang tua kami dan para pemimpin kami Engkau maha pengampun lagi maha penyayam terimalah doa kami pengabdian dan karya kami sebagai jariah Rabbana atina fit dunya khassanah wa fil afirati khassanatam wa kina adabanar wa takhil nun janatam ala abrar ya aziz ya ngofar ya robbal alamin subhana robika robbil an'izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemberian ucapan selamat dengan menerapkan physical distancing mohon perkenan Bapak Menteri Ketua Komisi 7 dan para saksi untuk memberikan ucapan selamat untuk selanjutnya mohon perkenan yang terhormat Bapak Menteri untuk tetap di tempat acara untuk menyaksikan ucapan selamat secara virtual yang akan disampaikan oleh para anggota dan dari pemerintah pemberian ucapan selamat dari para anggota dan dari pemerintah yang pertama Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi kami silakan Bapak Budi Assalamualaikum warahmatullahi berkati wabarakatuh bagi terakhir komisi yang saya hormati Bapak Menteri yang saya hormati Ibu Ratna yang saya hormati dan para anggota hewan yang baru dilantik saya Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengucapkan selamat bertugas untuk para anggota Dewan Energi Nasional yang baru dilantik semoga Bapak-Bapak semua mampu membawa perhubungan guna pantangan zaman dan memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat selain itu diharapkan juga dapat menyelesaikan isu-isu serta terkait dengan persoalan dalam rangka peningkatan penggunaan energi baru terbarukan selamat bertugas semoga Allah meridori usaha kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi dan berikutnya telah terhubung pertama kita Menteri Ristek atau Kepala BRIN Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro kami silakan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Menteri SDM Bapak Arief Intasrif Ketua Komisi 7 Bapak Sugeng Suparwoto serta jajaran Kementerian SDM dan para anggota DEN yang baru dilantik pada pagi hari ini saya selaku salah satu anggota Dewan Energi Nasional Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mengucapkan selamat bekerja selamat berkarya untuk para anggota DEN dari pemangku kementingan mudah-mudahan Dewan Energi Nasional bisa terus mendorong pemenuhan kebutuhan energi kemandirian energi di Indonesia dengan mengedepankan energi bersih khususnya energi baru dan terbarukan dan terkait dengan tupoksi yang saya jalani mudah-mudahan pengembangan energi di Indonesia terus berdasarkan kepada teknologi yang dikembangkan dan inovasi putra-putri bangsa Indonesia sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja dan marilah kita jaga pemandirian energi di NKRI terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Bambang Permadi dan selanjutnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya kami silakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu yang saya hormati Bapak Menteri SDM dan Ibu Ketua Komisi 7 DPR RI yang berhormat Bapak Sugeng teman-teman Menteri Kabinet dan Bapak Ibu anggota Dewan Energi termasuk yang baru dilantik saya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai anggota menyampaikan ucapan selamat atas lantikan Ibu dan Bapak sebagai anggota DEN dan saya juga ingin menyampaikan ucapan dan kuat untuk Ibu dan Bapak sukses dalam menjalankan tugas Dewan Energi Nasional 2020-2025 sebagai partner nanti kita bersama-sama bekerja dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya terutama biofuel biomass tadi sudah disampaikan oleh para menteri yang lain dan juga yang penting berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim yaitu dalam pengendalian emisi karbon karena kita kehutanan sektor kehutanan dan sektor energi di dalam catatan MBC kita itu merupakan kontributor tertinggi emisi karbon sekali lagi semoga Tuhan merestui langkah kita semua selamat bertugas dan sukses di 2020-2025 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi 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 o terima kasih ibu Siti Nurbaya dan untuk selanjutnya mohon perkenalan menteri SDM ketua komisi 7 dan para saksi untuk berfoto bersama dengan para APKDN kami silahkan selamat menikmati terima kasih perkenan menteri SDM berkenan meninggalkan tempat upacara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ucapan selamat secara virtual akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketengaga Listrikan selaku perwakilan dari Pejabat Pimpinan Kementerian SDM dan Pansel Bapak Rida Mulyana kami silahkan kami silahkan Bapak Rida Mulyana untuk memberikan ucapan selamat kepada APKDN baiklah untuk selanjutnya kita terhubung dengan Deputi Kemaritima dan Sumberdaya Alam Bapenas Bapak Arifin Rudianto kami silahkan Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh yang berhormat Bapak BSDM dan Bapak BSDM mengucapkan selamat bekerja saat ini semua negara sudah menyiapkan transisi energi dari sumber energi dan berhormat kursil di energi baru terbaru kami sangat menerapkan rekomendasi dari Dewan Energi Nasional sebagai input utama bagi kami dalam menusun rencana pembangunan jatah pajang tahun 2025 2045 untuk sektor energi siap untuk berdasarkan dengan Dewan Energi Nasional Terima kasih demikian rangkaian acara pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2020 2025 telah selesai terima kasih selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bapak-bapak sekalian yang kami hormati selanjutnya kita akan melakukan konferensi pers terkait dengan pelantukan anggota DEN dari pemangku kepentingan jadi telah hadir bersama kita secara virtual rekan-rekan media baik di Zoom maupun Youtube Kementerian ESDM yang pertama kami mempersilahkan perwakilan anggota DEN yaitu Bapak Insinyur Marianto cek satu oh baik baik monggo monggo hai 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 Terima kasih. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. 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 Terima kasih.